Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah ya sahabat-sahabat semuanya Yang semoga lalu dengan Allah SWT Baik kali ini Kita kembali ngaji Kita kali ini akan Membahas tentang perkara yang Membatalkan sholat Untuk lebih jelasnya Kita simak kajian ini Apa saja yang membatalkan sholat Yang membatalkan sholat itu ada 14 perkara Yang pertama itu Hadass Sedangkan buang air kecil Ataupun Kentut Untuk membatalkan sholat Jika kalian Kentut Walai yang syarif Walai yang tawadu' maka Segera keluar dan Berwuduk Dan nanti Diulangi lagi sholat Sholatnya Yang kedua Sebab Kejatuhan najis Ketibaan najis Tapi Layufa'anhan najis Yang tidak Dimak Baik itu dia Najisnya Ada di Pakaian Jadi jatuh dari atas Ke pakaian Atau ke badan Atau Masuk ke hidung Ke mulut Ke mata Ke kuping Tanpa adanya Aling-aling Sebelumnya Kamu usahkan dia Meletakkan Jari-jarinya Ke batu Nah Di bawah batu itu Ada Ada najis Ya Apakah ini Layadur Tidak mengapa Atau tidak apa-apa Karena Tidak nempel Jadi Najisnya Tapi Di batu Kejuali Nempel Di najis Atau kita Sholat Kemudian Di tempat kita Atau di bawah Di bawah Sejadah kita Ada kotoran Cucat Atau Pemotoran yang lain Kita sujud Nah Tapi Kita tidak Nempel Kepada Najis Hanya sejadahnya Saja Itu Masih Dipoleh Tidak Sah Sholat Gimana nanti Sejadahnya Dicuci Yang ketiga Adalah Kebukanya Aurat Tersingkapnya Aurat Semuanya Ataupun Sebagian Yang wajib Ditutupi Untuk Melaksanakan Sholat Misalkan Bahamanya Dia Dalam Ketika Sholat Di Tempat Yang sepi Terus Kemudian Aurat Ketip Angin Bukan Bukan Maka Itu Tidak Pakai Sholat Walaupun Dia Seketika Itu Ditutupi Sebelum Masak Sedikitnya Dimangin Langsung Ditutupi Bahamanya Terus Menerus Berulang Terbuka Terbuka Terus Sampai Ditutupi Lagi Ditutupi Lagi Sampai Banyak Gerakan Untuk Mentupinya Maka Ini Batal Sholat Jadi Amin Buka Tutupi Tutupi Sampai Banyak Gerakan Batal Sholat Yang Keempat Berucap Dua huruf Lagi Sholat Dua huruf Di Di Kau Yang Bukan Dalam Bacaan Sholat Itu Bisa Membatalkan Nah Bagaimana Bertanya Ketika Ada Orang Tua Kita Memanggil Kita Sedangkan Kita Dalam Panggilan Orang Tua Itu Wajib Maka Ulama Katakan Bacaannya Dikeraskan Memang Lagi Takkur Allah Baik Nanti Orang Tua Faham Dia Lagi Sholat Alhamdulillah Rupi Alhamdulillah Dia Lagi Sholat Ini Terjadi Pada Jurej Jurej Kena Fitnah Gara Gara Tidak Menjawab Panggilan Memang Posisi Jurej Itu Dia Lagi Sholat Tapi Jurej Tetap Tidak Mengeraskan Suara Bacaan Sholat Sehingga Ibunya Berdoa Terus Terkena Fitnah Gara Gara Doa Ibunya Solusinya Kita Keraskan Bacaan Sholat Tapi Yang Bacaan Bacaan Yang Di Dalam Sholat Bukan Yang Di Luar Sholat Ketika Ibunya Manggil Ya Nanti Bu Ya Itu Sama Saja Berarti Batal Karena Itu Ucapan Itu Di Luar Bacaan Sholat Jangankan Panjang Pendek Seperti Ki Dari Wikoyah Ki Itu Artinya Jaga Dia 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 Maksudnya Jagain Anaknya Supaya Jagain Anaknya Tapi Dengan Bahasa Ki Itu Aja Membatalkan Sholat Kemudian Manfaatnya Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi